Mengapa Presiden Jokowi sampai tiga kali dalam tiga kesempatan berbeda berpesan dan juga menegaskan agar kasus tertembaknya Brigadir Joshua Huta Barat diusut tuntas. Tak lain agar tak ada lagi yang ditutup-tutupi, harus ditalisik sampai ke akarnya. Kepentingan apa dan siapa saja sebenarnya yang dipertaruhkan. Kasus ini menjadi sedemikian menarik karena mengular kemana-mana. Lahir ratusan cerita, baik yang nyambung maupun tidak nyambung dengan peristiwanya. Sehingga ketika akhirnya Irjen Verdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka, motif pembunuhan tersebut menjadi tidak penting lagi. Karena toh sesungguhnya publik sejak awal dengan gampang mendebak bahwa dialah otak dari peristiwa ini. Pertanyaannya, mengapa dia yang mantan kabar eskrim hingga akhirnya menjadi Kadif Propam, sedemikian sembrono membuat skenario sedemikian rupa, kesannya terlalu amatir dengan cara berpikir yang mudah ditebak. Publik yang berharap ada sebuah cerita kronik yang pelik dan kompleks ala Agatha Christie menjadi kecewa. Orang dalam atau petinggi pemerintahan tentu sudah paham sejak awal. Tak perlu banyak teori untuk memahami adanya rekayasa atau skenario yang sengaja dibikin ceroboh dan terburu-buru. Sebuah skenario murahan yang apalan. Hingga akhirnya, untuk pertama kalinya bahkan seorang Kapolri harus selalu melakukan konferensi PR sendiri tanpa mewakilkan kepada Biro Humas misalnya. Segenting apakah kasus ini? Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ada beberapa hal menarik. Yang pertama, sejak era reformasi bergulir, betapa upaya membersihkan institusi Polri selalu sulit dan tersaduk masalah rivalitas kepentingan internal maupun eksternal. Kasus cicak buaya jelit 1-3, kasus simulator SIM, susno 2G, kriminalisasi budigunawan, mendoanya Novel Baswedan, hingga saling mengkriminalisasi antara Polri dan KPK. Ini semua menunjukkan bahwa ada persaingan internal yang ditunggangi pihak eksternal untuk membuat kepolisian sulit menjadi institusi yang bersih dan independen. Realitas lain bahwa polisi ngobjek bukan rahasia lagi. Dari tingkat rendah hingga tertinggi. Absurdnya, seperti kasus Aitul Labora, seorang polisi berpangkat rendahan bisa sedemikian berkuasa justru di Papua. Ketika ia menjadi aktor utama praktek illegal logging dan penyelundupan BBM, bisnisnya tidak main-main menyangkut duit hingga triliunan. Cerita serupa terjadi pada kasus penambangan minyak ilegal di Jambi maupun penambangan emas di Kalimantan Utara yang jelas menyebabkan kerusakan hutan yang sangat parah. Juga kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra, tersangka gurun internasional yang jejak kriminalnya tidak hanya di Indonesia, tetapi juga kemanca negara seperti Malaysia, Hong Kong, dan Australia. Kasus besar seperti ini menular kepada perkara kecil hingga kasus pencurian, pelecehan sosial, maupun pemerkosaan yang diabaikan. Hingga muncul tagar yang viral, tagar percuma lapor polisi, membuat citra polisi berada titik yang paling rendah. Nah, sekarang yang kedua, kasus yang semula dipahami sebagai tembak-menembak di rumah seorang jenderal. Sebenarnya adalah pintu masuk paling tepat untuk menguak betapa buruknya perilaku para oknum pejabat di lingkungan kepolisian. Dan bukan kebetulan kasusnya menyangkut kepala divisi Propam yang secara sangat jumawa disebutkan oleh si oknum itu sendiri sebagai benteng terakhir integritas kepolisian. Mereka yang berkewajiban menjaga independensi, kredibilitas, dan integritas institusi ini terbukti itu sekedar jargon dan justru karma alam pula lah yang menguaknya. Peristiwanya disederhanakan bahwa Bribda Joshua dianggap pantas ditembak terkait kasus yang makin lucu yaitu pelecehan seksual terhadap istri jenderal. Mereka telah salah pikir, salah hitung, salah strategi dari awal. Mereka mengabaikan bahwa Bribda Joshua berasal dari etnis Batak yang secara tradisi keluarganya terutama ayah ibunya diberi kesempatan menatap anaknya sebelum dimakamkan. Ini adalah blunder awal yang akhirnya memunculkan tuntutan dilakukannya otopsi ulang. Dan cerita berikutnya udah diduga muncul galangan solidaritas yang agak berbau sara yang ujungnya adalah pembelaan dari golongan etnis Batak. Tak kurang tokoh nasional sekelas Luhut Panjaitan menegaskan tuntutannya. Aktivis perempuan Mima Irma Hutabarak menyuarakan keresahannya sebagai seorang ibu. Bahkan lahir organisasi baru bernama Pemuda Batak Bersatu. Di sini hanya masalah waktu saja bahwa kasus ini cepat atau lambat akan sampai ke titik Verdi Sambu sebagai tersangka. Nah, berikut yang ketiga. Dan inilah bagian terburuk dari kasus ini. Bagaimana upaya membela Verdi Sambu sudah direkayasa sejak awal? Bagaimana pada akhirnya kasus ini menyeret sedemikian banyak aparat kepolisian? Tidak main-main. Ada 31 personel Polri termasuk 4 perwira tinggi, perwira menengah, pintara, dan tamtama. Mereka yang dilibatkan untuk merekayasa kasus ini menghilangkan barang bukti, merusak TKP, bahkan bagian paling menjijikan, memanipulasi otopsi secara serampangan. Mereka seolah abai bahwa kasus ini akan sampai pada titik di mana upaya pengungkapan kasusnya mengikuti tuntutan publik yang haus akan kebenaran. Di luar itu, upaya pengalihan cerita atau yang populer sebagai framing telah dilakukan dengan melibatkan media pers. Seorang wartawan senior yang sebetulnya tak lebih penggiat infotainment berinisial eBay. Bahkan kasus ini melibatkan Fahmi Alam Syah sebagai penasihat ahli kapolri bidang komunikasi publik yang diminta sambu untuk membuat siaran pers berdasarkan kasus yang direkayasa. Ia kemudian terpaksa mengundurkan diri sejak namanya disebut terlibat. Wartawan senior Suprianto Martosuito bahkan harus menggalang petisi berkait seorang anggota Dewan Pers yang dianggap tidak independen terlalu condong berpihak. Alih-alih mendekung upaya para awak media melakukan kerja jurnalistiknya. Malahan meminta wartawan hanya menulis berita dari ketanangan sumber resmi. Sesuatu yang tentu saja mencederai Dewan Pers yang diharapkan sebagai benteng terakhir kemerdekaan Pers. Sedangkan lingkungan DPR yang biasanya ramai mendorong sebuah kasus disidik secara transparan nyaris semua terdiam. Hanya Bambang Susatio sebagai ketua MPR yang terdengar suaranya. Ia tentu saja dianggap membela Verdi Sambu hingga akhirnya ia juga terseret dugaan pelanggaran etik hingga dilaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Berikut yang keempat Sulit dipungkiri keberhasilan untuk sampai menjadikan Verdi Sambu sebagai tersangka dalam konteks posisinya sebagai Kadif Propam adalah buah dukungan sekaligus tekanan tak berbatas dari pihak TNI. Dalam banyak pertemuan yang dilakukan Jokowi sebagai bentuk imbauan penuntasan kasus ini, kehadiran Kapolri Jenderal Listio Sigit selalu didamping oleh Panglima TNI Andika Perkasa. Di sosial media tersiar kabar bagaimana rivalitas kedua oknum institusi ini dalam perebutan catah preman dan perlindungan lahan bisnis ilegal. Khususnya judi online yang secara luas menjadi pergunjingan masyarakat. Rivalitas ini merembet hingga kasus-kasus yang terjadi sebelumnya menjadi sebuah balasan dendam. Kelima, bagian yang makin memperumit adalah gaya hidup keluarga Verdi Sambu terutama menyangkut istrinya Putri Chandrawati. Sebagai seorang dokter gigi yang memiliki kecenderungan sisi estetik bergaya selebritis dan selfish. Gaya hidupnya sedemikian glamor. Perilakunya di media sosial tak memberi jejak ia adalah seorang istri prajurit. Pergaulannya sebagai sosialita lekat dengan barang mewah kehidupan penuh kemerlap. Juga Sambu sendiri yang memiliki 10 ajudan hingga harus menyediakan rumah khusus yang dimilikinya secara pribadi hanya untuk tempat tinggal para ajudan. Ini semua menunjukkan gaya hidup yang jauh dari cita-cita mulia Jendral Hugeng yang memberinya teladan bahwa seorang polisi harus hidup sederhana, jujur, dan bersih. Di sini menjelaskan kenapa bahkan seorang akademisi sekelas Hermawan Sulistio menyebut sulit mengungkap motif sesungguhnya pembunuhan beribda Joshua Huta Barat karena menyangkut masalah harga diri Sambu sebagai laki-laki dan perwira tinggi. Suatu alibi dan argumentasi yang malah membuat hukum dan keadilan seolah masih memandang bulu. Suatu pernyataan keputus asaan yang hanya menguatkan atau malah mengabadikan pembenaran tindak kekerasan, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan dari seorang atasan terhadap bawahan. Sekali lagi, motif peristiwa ini menjadi tidak penting lagi. Yang penting, tujuan akhir agar beribda Joshua menemukan keadilan yang tampaknya sedikit banyak tercapai. Sambu telah ditetapkan menjadi tersangka. Risiko tertingginya ia dipecat tanpa hormat dan diancam hukuman mati. Tapi, ada satu ganjalan yang tersisa. keterbukaan kasus ini tak lepas dari tuntutan, desakan, dan tekanan pejabat tertinggi di negara ini di mana Jokowi sebagai presiden. Pertanyaannya, setiap kali menyatakan hal itu, mengapa beliau sedemikian tampak bersedih, tertekan, dan terharu biru? kurangkan apalagi tabir yang masih terselimuti, hanya waktu yang akan menjawab. sejak awal akan saya sampaikan, sejak awal saya sampaikan, usut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya, ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Cita-cita kita di tahun 2045, satu abad Indonesia Merdeka, mestinya Insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Terima kasih.